Inilah khilas VOE Bita Dunia dalam 60 detik. Puluhan orang tewas akibat bentrok di Cairo, Mesir. Militer Mesir dan pendukung eks-presiden Muhammad Morsi yang digulingkan saling menuding terkait siapa dibalik aksi kekerasan terakhir. Warga Palestina mencemaskan dampak gejolak Mesir memasuki bulan Ramadan. Mesir adalah pemasok sebagian besar bahan kebutuhan termasuk makanan ke jalur Gaza yang dikenai blokade militer. Mantan Menteri Kereta Api Cina, Liu Zijun, dijatuhi hukuman mati dengan percobaan 2 tahun atas dugaan suap dan penyalahgunaan wonang. Fondis ini berarti Liu akan mendekam di penjara seumur hidup dan hartanya disita negara. Trend olahraga baru di Amerika berolahraga dalam tabung yang dipanaskan ke suhu 30an derajat Celcius. Olahraga seperti ini dipercaya membakar lebih banyak kalori meski tidak dianjurkan untuk yang berpenyakit jantung. Saya Neva Purwadi untuk Kilas VOA.